Jajaran Polsek Kemuning mengamankan satu dari dua tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan. JF, warga Jalan Sukakarya Keluaran Soekarami, nekat menjamrit korbannya di arah Nisa. AKP Robert Pesionbing, Kapolsek Kemuning mengatakan, kejadian bermula ketika korbannya mengendari sepeda motor di kawasan Jalan Pelita Keluaran 20 Ilir. Tiba-tiba dari arah belakang, dua tersangka dengan mengendari motor Matic yang langsung memepet korban. Dengan sikap tersangka HS langsung menyambit telepon genggam yang dipegang korban. Sempat terjadi tarik-menarik antara korban dan tersangka, namun kedua pelaku berhasil mendapatkan barang dan langsung melarikan diri. Tak kehabisan akal, korban langsung berteriak meminta bantuan. Naas bagi kedua pelaku, mereka dihadang oleh massa dan langsung dihadai bogementak kepada kedua tersangka pelaku. Salah satu pelaku HS sempat kritis dan meninggal di rumah sakit Bayangkara. Selain mengamankan satu tersangka, petugas mengamankan barang bukti satu unit telepon genggam milik korban dan satu unit sepeda motor Matic milik tersangka. Jadi kita tangkap pelaku ini dalam kasus 365 jamret. Jadi kejadian pada tanggal 12 Desember 2017 pada malam hari. Jadi korban ini sedang berjalan. Kemudian handphone daripada korban ditarik oleh dua orang pelaku. Kemudian korban berteriak dan dikepunglah pelaku ini oleh warga. Jadi saat dikejar oleh warga, motor daripada pelaku oleng, kemudian terbalik. Dan satu orang pelaku dimasakkan oleh warga mengibatkan pelaku meninggal dunia. Sedangkan satu pelaku ini berhasil meloloskan diri karena satu orang pelaku ini mencabur senjata tajam. Jadi mengancam warga. Di periputan Sri Ujah TV